Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Azza Pak Loper Hari ini saya akan Komponis cara Atau tutorial di 3G Tekstur di HP Android Contohnya seperti Itulah contohnya Dan sebelum ke Tutorialnya Saya tampilkan intro saya dulu Langsung saja kita ke pengeditan Dan disini Saya menggunakan aplikasi Pixalab Siapa saja yang belum mempunyai Aplikasinya tinggal di download Di playstore Atau di link Di bawah ini Saya sudah sediakan Kalau sudah di download Kita buka saja langsung Aplikasinya yaitu Aplikasi Pixalab Ini tampilan awal dari Aplikasi Pixalab Kita atur dulu layarnya Agar pengeditan Menjadi gampang Kita scroll saja Ape kita Dari atas ke bawah Klik Klik Putar Otomatisnya Sudah ya Lalu tinggal dimiringkan HPnya Setelah ini Kita Klik saja Gambar tong sampah Di sebelah kiri atas Klik saja ok Lalu kita masukkan Lalu kita masukkan Background yang pertama Masuk Klik ke Icon kotak di bawah Klik Kita masuk ke Chrome Galen Lalu disini Ada Dua Lalu disini Ada dua background Dua background ini Saya download Dari Opram ini Dan siapa saja Yang belum mempunyai Backgroundnya Tinggal di download Di bawah link saya Klik saja Background yang pertama Lalu Kita masukkan Dari sini Klik centang Lalu kita masukkan Textnya Dengan cara Klik Kuruh A Di bawah Tambahkan textnya Lalu edit Dan disini Saya menggunakan Nama channel saya saja Setelah sudah selesai Klik saja selesai Lalu Kita Dan langkah kedua Kita memasukkan Atau merubah Pointnya Dengan cara Masuk Ke Kewajakan kebawah Kita klik On Kita klik On Dan disini Ada Point yang telah saya download Yang belum mempunyai Tinggal di download Atau di link di bawah Saya Memilih Yang ketiga Setelah seperti ini Click aja Oke That Oke Masuk Setelah saja Kebawah Smartphone Textur Masuk ke Digitech Digitech Lalu aktifkan Scroll lagi Kebawah Depthnya Kita atur Depthnya 13 Scroll lagi Kebawah Dan dragernya Dragernya Kita Naikkan Jadi 52 Dragernya Jadi 52 Dragernya Lalu Ratio X Ratio Setelah Turunkan Menjadi Min 7 Setelah itu Ratio Kita Tambah Menjadi 43 Dragernya Lalu Ratio Kita Turunkan Ketiga Lalu Dragernya Kita Naikkan Menjadi 84 Setelah itu Intensity Kita Naikkan Menjadi 100 Dan Shadow Kita Naikkan Menjadi 65 Yang Paling Bawah Kita Naikkan Menjadi 100 Spray Klik Aja Centang Di Atas Setelah Itu Kita Klik BG Protect Dan Disini X Aksisnya Kita Turunkan Menjadi Min 7 Sudah Min 7 Lalu Y Aksisnya Naikkan Menjadi 43 43 Derajat Setelah Itu Klik Aja Centang Lalu Kita Klik Grid Shadow Grid Shadow Paling Bawah Yang Ini Aktifkan Setelah Diaktifkan Kita Atur Warnanya Menjadi Hitam Sudah Ya Sudah Hitam Opacity Kita Naikkan Menjadi 66 Sudah 66 Dan Blur Radiusnya Kita Turunkan Menjadi 16 Sudah Diturunkan 15 Dan Expander Kita Saikkan Menjadi 10 Klik Aja Centang Setelah Klik Centang Kita Lalu Atur Seiknya Lalu Kira-kira Seperti Ini Kita Klik Ada Centang Langkah Akhir Yaitu Slick Textur Gelas Textur Masuk Ke Galeri Dan Masukkan Background Kedua Kita Tentang Setelah Itu Jadi 80% Klik Tentang Dan Pengeditan Telah Selesai Inilah Hasilnya Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Azbalover Jangan Lupa Subscribe Dan Like Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai